Halo everyone, welcome back again. So, kali ini kita akan update market cryptocurrency dan juga kita akan sedikit membahas secara teknikal untuk kinerja Bitcoin. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa, gue ingatkan kembali kepada kalian tetap Dior. Do your own research. Di sini gue tidak dan surajakan kepada kalian untuk membeli ataupun mencual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun risikonya, gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, untuk informasi kali ini ada beberapa informasi yang bakal gue sampaikan kepada kalian terutama mengenai rilis data penting mengenai makroekonomi di negara Amerika Serikat dan tentu itu yang akan menentukan mengenai kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat dan selain itu pun ada salah satu bos dari perusahaan Skybridge yang bernama Antoni Starmochi yang telah memberikan suatu prediksi terkait harga Bitcoin yang kemungkinan mampu memompas sekitar 11 kali lipat. Walaupun mungkin itu tidak akan bisa dicapai dalam waktu dekat intinya untuk Bitcoin, happy endingnya akan benar-benar have fun. Dan tanpa menggorekirah soramat gue untuk teman-teman semua so, di sini gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang baru mampir atau yang baru menemukan channel ini silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu walaupun gue tidak memaksa kalian untuk subscribe channel ini. Oke, seperti biasa sebelum lanjut ke poin inti pembahasannya kali ini kita akan cek mengenai kondisi market cryptocurrency. Apakah hari ini sedang terjadi kenaikan atau sedang dalam tahap koreksi? Melihat kondisi market cryptocurrency hari ini nampaknya sedang terjadi pemulihan atau masih dalam tahap kenaikan. Walaupun dari volume penagangan sedang terjadi penurunan sekitar 3,29% tetapi dari market cap secara global di industri cryptocurrency sedang terjadi kenaikan di atas 2%. Dan bahkan untuk Bitcoin saja masih terjadi kenaikan hampir 2% ada Ethereum, BNB, XRP, dan juga beberapa altcoin masih banyak rata-rata altcoin sedang terjadi kenaikan hari ini. Oke, sekarang kita akan membahas secara teknikal untuk kinerja Bitcoin dan kali ini gue buka di tradingfuse.com dengan time frame daily candle kira-kira pola apa yang kali ini sedang terjadi untuk Bitcoin dan ada skenario apa yang kemungkinan akan terjadi untuk Bitcoin dalam beberapa hari ke depan ketika dari beberapa pola-pola ini akan terjadi secara sempurna begitu juga dengan kinerja Bitcoin yang tidak bampu untuk menembus harga di 30 sampai dengan 31 ribuan US Dollar. Jadi secara pengabatan gue sendiri dan juga secara teknikal gue disini melihat akan terjadinya triple top atau mungkin akan membentuk pola head and shoulders dan juga resisten kuat dari Bitcoin di kisaran harga 30 ribuan dollar. Dan sekarang kita akan membuat dari pola dari head and shoulders ketika memang skenario ini bisa terjadi untuk Bitcoin yang tidak mampu menembus di kisaran harga 30 sampai dengan 31 ribuan US Dollar. Tak jadi lebih kurangnya seperti ini ketika memang Bitcoin tidak mampu menembus resisten di 30 sampai dengan 31 ribuan US Dollar. Dan apa yang akan terjadi terhadap Bitcoin kemungkinan dia akan terjadi korektif terlebih dahulu ke bawah ketika memang dia benar-benar tidak mampu menembus di kisaran harga 30 sampai dengan 31 ribuan dollar. Tapi ketika memang Bitcoin mampu menembus di resisten 30 ribu hingga 31 ribuan US Dollar. Kemungkinan Bitcoin mampu melanjutkan trend bullishnya di kisaran harga 33 hingga 35 ribuan US Dollar. Tapi apabila kalian memiliki suatu perspektif kalian sendiri dan juga secara teknikal analisis kalian sendiri terkait kinerja Bitcoin, silakan discuss di kolom komentar. Dan sekarang kita akan bahas mengenai perilisan data-data penting yang akan terjadi di minggu sekarang. Lebih kurangnya di sini ada sekitar 6 poin. Dan menurut gue inilah yang akan menentukan kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Bank Sentral Amerika Serikat mengenai kebijakan suku bunga yang akan diambil. Mungkin untuk di poin pertama dan juga poin kedua tidak terlalu terpengaruh terhadap kinerja market kriptokaransi. Tetapi di poin ketiga, poin keempat, dan apalagi di poin keenam. Ini akan mempengaruhi sekali terkait polatilitas harga di dalam sektor industri kriptokaransi. Nah hari Rabu mendatang, Ketua Bank Sentral Amerika Serikat ataupun The Fed yang bernama Jerome Powell Morgan akan melakukan pidato terkait pandangannya mengenai makroekonomi di negara Amerika Serikat. Dan untuk hari berikutnya, di sini pun akan dirilisnya data PNP kuartal ketiga di tahun 2023. Dan untuk poin yang terakhir, mengenai indeks konsumtif energi yang akan dirilis pada hari Jumat mendatang. Ketika memang dari data tersebut ini menunjukkan nilai-nilai positif, kemungkinan Bank Sentral Amerika Serikat akan melakukan kebijakan, tidak akan menaikkan suku bunga. Dan untuk informasi yang terakhir, kali ini kita akan bahas mengenai salah seorang yang telah melakukan prediksi yang sangat berani terkait pemompaan Bitcoin yang mampu mengalami peningkatan sekitar 11 kali lipat. Jadi di sini bos Kai Breachy yang bernama Antonis Taramucci memprediksi nilai Bitcoin bisa berlipat 11 kali dengan persetujuan ETF BlackRock. Wow! Ini tentunya menarik sekali. Jadi secara riset yang telah gue tamukan dan juga kesimpulan yang bisa gue dapatkan. Dengan adanya asumsi, dalam sebuah prediksi yang sangat berani dari salah satu bos Kai Breachy yang bernama Antonis Taramucci, dia telah mengacu terhadap persetujuan Bitcoin Spot ETF yang telah diajukan oleh salah satu big company, yaitu BlackRock. Jadi di sini untuk Taramucci yang telah optimis terhadap Bitcoin, baru-baru ini berbicara dengan Altcoin Daily tentang berbagai topik terkait kripto. Namun secara kesimpulannya dan juga inti sarinya ada di sini bahwa menurut beliau, pemodal Amerika telah menyinggung tentang ETF Bitcoin BlackRock yang telah menyebutkan bahwa dia adalah investor eksternal pertama. Jadi memang sampai dengan saat ini, kita belum pernah mendapatkan suatu informasi yang begitu valid. Apakah BlackRock, salah satu big company, dengan pengelolaan aset 9 hingga 10 triliun US dollar, telah membeli Bitcoin atau memiliki Bitcoin? Walaupun banyaknya informasi-informasi yang telah beredar bahwa BlackRock telah membeli Bitcoin, tetapi untuk informasi yang lebih validnya belum 100% terbukti. Dan inilah mengenai tanggapan dari salah seorang Boss Skybridge yang bernama Anthony Taramucci bahwa dia telah berprediksikan akan ada pemodal besar dari negara Amerika Serikat dan dialah satu-satunya investor eksternal pertama yang akan memasukkan dananya secara besar-besaran ke dalam sektor industri kripto-karansi. Dan di sini pun dia juga telah menjelaskan kembali mengenai potensi dari mana asal-usul Bitcoin bisa mengalami pemompaan sekitar 11 kali lipat. Bahwa menurut dari salah seorang Boss Skybridge tersebut, bayangkan besarnya hal itu jika ada 100 miliar dolar yang mengalir ke dalam Bitcoin. Dan hal itu dapat memiliki faktor 11 kali lipat dalam hal penilaian. Jadi Anda bisa melihat Bitcoin berubah dari aset 600 miliar dolar menjadi aset 600 triliun dolar. Nah, jadi acuannya tetap mengenai persetujuan Bitcoin Spot ETF yang telah diajukan oleh salah satu big company dengan pengelolaan aset terbesar, yaitu BlackRock. Jadi dari sinilah poin pentingnya, mengapa menurut beliau Bitcoin bisa memompas sekitar 11 kali lipat dalam hal penilaian, walaupun dalam waktunya tidak ditentukan secara pasti. Tetapi menurut gue sendiri, setelah terjadinya halving Bitcoin, entah di akhir tahun 2024, atau mungkin di akhir tahun 2025, Bitcoin mampu mencapai new all time high. Itu berdasarkan historical dari kinerja Bitcoin setelah terjadinya halving dalam beberapa bulan ke depan, selalu terjadi new all time high atau mencapai harga tertinggi baru. So, mungkin itu aja informasi-informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian. Kurang dan lebihnya, mohon maaf. Apabila kalian memiliki opini pribadi ataupun pendapat pribadi, silakan tuliskan di kolom komentar. Oke, sampai jumpa. Saksikan di the next video-video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye-bye.